Halo Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dan super gampang pengen tahu kita mau buat apa langsung simak videonya oke langkah pertama siapkan bawang pre atau daun bawang 4 batang lalu kita potong-potong tipis-tipis seperti ini ya untuk pisaunya saya menggunakan stain cookware ya selanjutnya cabai merah buang bijinya ya lalu kita potong tipis-tipis saya pakai 3 buah lalu ada bawang merah saya pakai 5 siung diiris-iris tipis bawang putihnya 4 siung sama juga diiris-iris tipis ya kemudian ada cabai rawit saya pakai 5 biji dipotong halus seperti ini selanjutnya masukkan semua bahan tadi ke dalam mangkuk ya lalu siapkan tahu satu buah aja kemudian kita potong dadu campurkan tahu ke dalam bumbu yang tadi campurkan tahu ke dalam bumbu yang tadi campurkan tahu ke dalam bumbu yang tadi selanjutnya siapkan telur bebek atau boleh pakai telur ayam saya pakai 5 buah kita pecahkan ya selanjutnya tambahkan garam setengah sendok teh lalu kaldu jamur setengah sendok teh dan lada bubuknya setengah sendok teh aduk hingga merata lalu siramkan di atas tahu ya yang sudah kita campur bersama bumbu tadi lalu aduk hingga merata teman-teman sudah bisa menebakkan hati kita bikin apa bener banget kita mau bikin dadar telur tahu ala-ala sefrenata gitu ya yang viral banget oke langsung aja siapkan teflon yang udah di isi minyak sedikit aja lalu kita goreng semuanya goreng pakai api sedang aja ya teman-teman biar nggak gosong atau kalau mau nggak nggak cepat gosong boleh ditambah satu lagi tatakan kompornya ya biar dia itu lebih tinggi jadi nggak terlalu cepat gosong tapi matangnya bisa merata ya oke kita tunggu sampai benar-benar matang ini udah berwarna kecoklatan ya kita boleh balik caranya kita balik pakai tutupnya aja ya teman-teman biar gampang nah seperti ini kita kembalikan lagi di wajahnya dan kita masak sampai matang ya setelah matang kita akan sajikan dadar telur tahu ala sefrenata yang enak banget ini super tebel super gurih dan pastinya enak banget loh aromanya juga sangat harum cocok banget untuk menu sarapan ya oke langsung aja kita potong dan kita akan sajikan ya wow keren banget dan ini sangat menggugah selera cocok untuk menu warga tercinta ya oke semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua aja jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi ya karena disini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak bergisi dan pastinya ramah di kantong terima kasih kunjungannya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati